Berlari-lari jangan pernah kau lelah Kenapa nak tanganku jangan pernah kau lepas Karena diriku disini Selalu menunggu Berdiri bukan baga Halo, kawan-kawan ku Kembali lagi bersama saya di Gebut bersama Matematika Baik kali ini kita akan membahas Terkait soal UTBK SBMPTN atau seleksi masuk perguruan tinggi Untuk materi barisan aritematika dan geometri Semoga pembahasan soal kali ini Bisa menjadi referensi kalian Dalam menghadapi referensi kalian Untuk persiapan menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi Baik kita langsung masuk saja ke soal pertama Kali ini soal terkait barisan geometri Diketahui A Kemudian A plus B dan A plus 5B Merupakan 3 suku pertama suatu barisan geometri Jika A, kemudian A, A plus B dan X, Y, dan Z merupakan 5 suku pertama Suatu barisan aritematika Dan X plus Y plus Z sama dengan minus 15 Maka suku ke 10 barisan aritematika tersebut adalah Baik langkah awal kita perlu menentukan beberapa parameter dari soal ini Yang pastinya kita tentukan terlebih dahulu dari Dari keterangan barisan geometri ini Kita tahu bahwa ada rasio yang bisa kita sama dengankan Yaitu perbandingan antara suku kedua dan suku pertama Kemudian disama dengankan dengan perbandingan suku ketiga dengan suku kedua Jadi rasio Sama dengan rasio untuk barisan geometri ya Barisan Geometri Dimana U2 Suku kedua kemudian dibandingkan suku pertama Sama dengan suku ketiga dibandingkan suku kedua Kemudian kita bisa kali silang U2 Kuadrat Kemudian sama dengan U1 kali U3 Kita bisa masukkan nilai-nilai U2 dan U1 U3 U2 merupakan A plus B Kuadrat Kemudian U1 adalah A Kemudian U3 adalah A plus 5B Selanjutnya kita bisa Kuadrat dengan bagian ini Menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat Bagian ruas kanan menjadi A kuadrat A kali A kemudian A kali 5B Menjadi 5AB Kemudian kita bisa sederhanakan Bagian ini bisa kita coret karena sama Kemudian bagian ini menjadi 3AB bagian ruas kanan Kemudian sama dengan B kuadrat Kita kumpulkan bagian Bagiannya ke ruas kiri Sehingga ruas kanan menghasilkan 0 Kemudian kita faktorkan Menjadi B kali B min 3A sama dengan 0 Kita tahu bahwa dari sini nilai B adalah 0 kemudian B sama dengan 3A Ini adalah pembuat 0 dari persamaan ini B sama dengan 0 Akan tidak mungkin Karena apabila B sama dengan 0 Barisan geometri ini akan Bukan menjadi barisan geometri lagi Karena suku pertama dan suku kedua akan sama Suku kedua akan menjadi A plus 0 Sehingga menjadi A A suku pertama A suku kedua Itu tidak mungkin menjadi barisan geometri Maka kita bisa abaikan B sama dengan 0 Kita simpan nilai B sama dengan 3A Kita sebut ini menjadi persamaan 1 Selanjutnya Kita tinjau barisan aritematika Kita tahu bahwa ada konsep beda dalam barisan aritematika Beda sama dengan beda Ini identik dengan barisan geometri tadi Hanya saja penulisannya atau beda ini Merupakan pengurangan atau selisih dari suku yang berdekatan Jadi ini barisan aritematika U4 kurangi U3 Dan sama dengan Suku ke 5 Kurangi suku ke 4 Suku ke 4 adalah Y Suku ke 3 adalah X Kemudian suku ke 5 adalah Z Dan suku ke 4 adalah Y Kita bisa kumpulkan Y ke ruas kiri menjadi 2Y Kemudian untuk ruas kanan menjadi X plus Z Jadi kita tahu bahwa X plus Z adalah 2Y Ini persamaan 2 Kita masukkan persamaan 2 ke persamaan 3 Persamaan 3 adalah X plus Y plus Z sama dengan min 15 Persamaan 3 Kita substitusi X plus Z Ini X plus Z plus Y sama dengan min 15 X plus Z menjadi 2Y plus Y min 15 Sehingga kita dapatkan 3Y sama dengan min 15 Dan Y adalah min 5 Kita simpan nilai ini Selanjutnya kita bisa Masukkan nilai-nilai Nilai Y ini ke suku ke 4 dari barisan geometri Barisan aritematika akan menjadi seperti ini Apabila kita tulis menjadi bentuk A dan B Karena kita sudah tahu bahwa bedanya adalah B Plus 3B Jadi ini adalah suku ke 4 Jadi suku ke 4 kita bisa tulis menjadi A plus 3B sama dengan Y A plus 3B sama dengan min 5 Kemudian kita bisa substitusi nilai B ini Dari persamaan 1 menjadi 3A nilai Bnya Sehingga kita dapatkan A plus 9A sama dengan min 5 Maka kita dapatkan 10A sama dengan min 5 Dan kita dapatkan A sama dengan min setengah 1 per 2 didapatkan dari penyederhanaan 5 per 10 Kita simpan nilai A ini Kemudian kita dapatkan juga nilai B menjadi 3A sama dengan 3 kali min setengah Sama dengan min 3 per 2 Kita simpan nilai B Min 3 per 2 Oke Dari nilai-nilai ini kita bisa tentukan Suku ke 10 barisan aritematika Kita tahu bahwa UN dari aritematika adalah A plus N minus 1 Kali B Karena A sudah kita ketahui Sebesar min 1 per 2 Kemudian N nya Karena sudah kita jelaskan di soal U10 Maka ini 10 kurangi 1 Dan B adalah bernilai min 3 per 2 Maka kita dapatkan min 1 per 2 plus 9 Min 3 per 2 Min 1 per 2 plus 9 kali 3 adalah 27 Ini 2 Kemudian kita dapatkan nilainya menjadi min 28 per 2 Atau min 14 Jadi suku ke 10 dari barisan aritematika adalah min 14 Seperti itu Baik kita lanjut ke soal nomor 2 Diketahui barisan apa ini ya Oh kita nanti tinjau saja 1 plus log ini Ada perubahannya Oke nilai sin 2XA Kita dapat ketahui bahwa perubahan ini Tidak mungkin merupakan penjumlahan ya Maka kita Pastikan ini adalah perkalian Maka Bentuknya adalah barisan geometri Sehingga rasio akan ada Kita ambil U2 per U1 Log 3 Tan X Per 1 Saya tulis basisnya di pojok kiri saja ya Tan X Ini makna ini Basis ini Sama saja Peletakannya saja yang berbeda Maknanya sama Baik rasio sudah kita dapatkan Kemudian suku pertama A Adalah 1 Kita simpan nilainya Keduanya ini Kemudian nilai sin 2X adalah Ini deret ya Deret Oke Deret Geometri Tak hingga ya Tak hingga Karena ini tidak berbatas Maka ada Konsep penjumlahannya Jumlah dari barisannya Bernilai A Per 1 Min R Oke kita bisa berangkat Dari persamaan ini 3 log Tan X Dan seterusnya Seperti soal ini Kemudian A nya adalah 1 Per 1 Min R ya R ini Bernilai 3 log Tan X Sama dengan Jumlahnya Oh maaf Sepertinya ada yang tidak diketahui Di soal Saya cek Ternyata ini deretnya Jumlahnya Itu bernilai 2 per 3 Oke maaf Penulisan soalnya Tidak lengkap ya Oke kita bisa lanjut Maka ini bisa Kita sama dengankan Dengan 2 per 3 Kita kali silang 3 sama dengan Bagian ini Pindah ke sana Menjadi 2 Kali 1 Min 3 log Tan X Kemudian kita bisa Kalikan ini 2 ke 1 Jadi 2 Kemudian ini adalah 2 3 log Tan X Kesini ya 3 dan 2 Bisa kita kurangkan 3 Min 2 Sama dengan Min 2 3 log Tan X Sehingga 1 sama dengan Min 2 Kali 3 log Tan X Kita bisa pindahkan Agar bagian log menjadi positif 2 3 log Tan X Sama dengan Min 1 Sehingga 3 log Tan X Sama dengan Min 1 Per 2 Dengan Konsep log Log adalah Pencarian nilai Pangkat 3 Pangkat ini Akan menghasilkan Tan X Sehingga Tan X Sama dengan 3 pangkat Min setengah Kita tuliskan Menjadi 3 1 Per akar 3 Pangkat setengah Adalah bentuk akar Kemudian Minus adalah Penulisannya Bisa menjadi Pecahan Atau bagian ini Menjadi Penyebut Sehingga X Kita dapat Sehingga Kita bisa Ketahui bahwa Perbandingan Tan X Adalah 1 Banding akar 3 Kemudian Kita bisa gunakan Segitiga Siku-siku Bantu Dimana Ini adalah X Tan X Tadi Bernilai 1 Banding akar 3 Sehingga Bagian ini Kita misalkan P P sama dengan Akar 1 Kwadrat Plus Akar 3 Kwadrat Sehingga P sama dengan 1 Plus 3 P sama dengan Akar 4 P sama dengan 2 Maka kita Dapatkan Perbandingan Sin X Sama dengan 1 Banding P Sama dengan 1 Banding 2 Kebetulan Ini Nilai X Itu antara 0 Sampai P Jadi Kita dapatkan Sin X Itu positif Kemudian Cos X Itu bernilai Akar 3 Per P Akar 3 Per 2 Karena Tan Bernilai Positif Tadi Ini Sebenarnya Bisa bernilai Plus minus Disini Jadi Kita ada 2 Kemungkinan Cos Bisa bernilai Ini Atau Min akar 3 Per 2 Jadi Kita dapatkan Nilai Sin 2 X Ada 2 Kemungkinan Dengan Sudut terangkap Ini Konsep Identitas Trigonometri Sudut terangkap Kita dapatkan Bahwa Sin 2 X Adalah 2 kali Sin X Kali Cos X Untuk Kondisi pertama Sin X Setengah Kemudian Cos X Adalah Akar 3 Per 2 Sehingga Kita dapatkan Akar 3 Per 2 Oke Kita Simpan Kemudian Simpan Kemudian Untuk Kondisi kedua Dimana Cos X Nya itu Negatif Menjadi Min akar 3 Per 2 Sehingga Sinnya Min akar 3 Per 2 Jadi ada 2 Kemungkinan Nilai Dari Sin 2 X Ini ya Oke Kalian bisa Sesuaikan Jika soal ini Karena UTB Soal pilihan Genda Kalian bisa Sesuaikan Nilainya Kemudian Kalian bisa Ubah Bentuk Ini Dalam Bentuk Tan Misalkan Sin 2 X Ditanyakan Dalam Bentuk Tan Maka Nilainya Tadi Karena Tan Itu Adalah 1 Per akar 3 Seperti Ini Nilai Tanya Maka Bentuknya Bisa Kita Seperti Ini Akar 3 Ini Kita Pindahkan Ke Penyebut Dari Penyebut Jadi Menjadi Maaf Ini Penyebut Juga 2 Seperti Ini 1 Per 2 Kali Tan X Bentuk Ini Juga Sama Min 1 Per 2 1 Per akar 3 Sehingga Menjadi 1 Per 2 Tan X Yang ini Negatif Yang ini Positif Begitu Baik Kita lanjut Ke soal Nomor 3 Kali ini Soalnya Matematika Dasar Jumlah Suku Ke 4 Dan Suku Ke 5 Dari Suatu Barisan Aritematika Adalah 55 Sedangkan Suku Ke 9 Dikurangi Suku Ke 2 Bernilai 1 Jumlah Jumlah Ini jumlah 3 Suku Pertama Barisan Tersebut Adalah Jadi Kita Bisa Tentukan Bersamanya Terlebih Dahulu Jumlah Suku Ke 4 Dan Suku Ke 5 Karena Ini Aritematika Kita Ketahui Bahwa Un Atau Suku N Adalah A Plus N Min 1 B Untuk U 4 Jadi A Plus 3 B 3 Didapatkan Dari 4 Kurangi 1 Karena N Bernilai 4 Kemudian Untuk Suku Ke 5 A Plus 4 B Sehingga Nilainya Menjadi 2 A Plus 7 B Sama Dengan 55 Ini ya Kemudian Untuk Persamaan 2 Suku Ke 9 U 9 Dikurangi 2 Kali Suku Kedua U 2 U 9 Adalah A Plus 8 B 8 Didapat Dari 9 Kurangi 1 Kemudian 2 Kali U 2 A Plus B Kali Ini Koefisien Dari B Itu 1 Sama Dengan Bernilai 1 Berarti A Ini Saya Tulis Lagi Secara Lengkap Ini Menjadi 2 A Kemudian Min 2 Kali B Menjadi Min 2 B Sama Dengan Min A Plus 6 B Sama Dengan 1 Nah Dua persamaan Ini Kita Eliminasi 2 A Plus 7 B Sama Dengan 55 Kemudian Ini Min A Plus 6 B Sama Dengan 1 Kita Jumlahkan Kita Eliminasi Variable A Maaf Ini Belum Dikalikan 2 Koefisien Kita Samakan Terlebih Dahulu 7 B Sama Dengan 55 Ini Menjadi 2 A Minus Ya Ini Menjadi 12 B Ini Menjadi 2 Ini Dikali 2 Sehingga Ini Kita Dapatkan Menjadi 7 Ditambah 12 Karena Ini Sudah Hilang 19 B Sama Dengan Ini 57 Ya B Sama Dengan 57 Per 19 B Sama Dengan 3 Ya Oke Kita Dapatkan Nilai B Sama Dengan 3 Kemudian Kita Bisa Dapatkan Dari Salah Satu Persamaan Nilai A Kita Ambil Persamaan Kedua Min A Plus 6 B Sama Dengan 1 Sehingga A Sama Dengan Ini A Pindah Ke Sana Menjadi A Kemudian Satu Pindah Ke Ruas Kiri Menjadi 6 B Min 1 A Sama Dengan 6 B Nya Adalah 3 Kemudian 1 A Sama Dengan 18 Min 1 A Kita Dapatkan Bernilai 17 Kita Simpan Nilainya Kemudian Pertanyaan Dari Soal Ini Jumlah 3 Suku Pertama Berarti S 3 Dimana Sn Untuk Jumlah Barisan Berumus Jadi Sn Sama Dengan N Per 2 Kali 2 A Plus N Min 1 Kali B Kemudian S 3 Kita Masukkan Nilai N Sama Dengan 3 Kemudian A Bernilai 17 Dan N Bernilai 3 Kemudian B Bernilai 3 Kita Hitung Bagian Dalamnya Menjadi 2 Kali 37 Adalah 34 Kemudian Ini 2 2 Ini 2 2 Kali 3 Adalah 6 Ini 3 Per 2 Ini Adalah 40 40 Bagi 2 Adalah 20 20 Kali 3 Adalah 60 Jadi Jumlah 3 Suku Pertama Barisan Aritmatika Ini Bernilai 60 Seperti Itu Baik Kita Lanjut Ke Soal Nomor 4 Jika K Adalah Bilangan Real Positif Serta K Plus 3 Kemudian K Plus 1 Dan K Berturut Turut Adalah Suku Ketiga Keempat Dan Kelima Suatu Barisan Geometri Maka Jumlah Dua Suku Pertama Barisan Tersebut Adalah Oke Kali Ini Barisan Geometri Kebetulan Ada Tiga Suku Kita Bisa Tinjau Rasionya Agar Kita Bisa Dapatkan Nilai K Oke Rasio Sama Dengan Rasio Kita Ambil Perbandingan Suku Ke Ini Ke 5 U5 Ini Saya tuliskan Di atasnya Ini Adalah U3 Ini U4 Ini U5 U5 Banding U4 Kemudian Yang Sini Adalah U4 Banding U3 U5 U5 Adalah K Kemudian U4 Adalah K Plus 1 U4 K Plus 1 U3 K Plus 3 Kita Kali Silang K Plus 3 Menjadi Di Ruas Kiri Kemudian K Plus 1 Berkumpul Di Ruas Kanan Kita Dapatkan Ini Perkaliannya K 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 Selanjutnya Kita Tinjau Nilai R Berapa Nilai R Kita ambil R sama dengan Kita ambil bagian U5 banding U4 U5 adalah K U4 adalah K plus 1 Dimana K adalah 1 Sehingga kita dapatkan R bernilai 1 per 2 Kemudian suku pertama adalah K plus 3 K bernilai 1 Sehingga A kita dapatkan bernilai 4 Jadi jumlah 2 suku pertama yaitu U1 dan U2 adalah A plus AR Jadi ingat ya UN atau suku ke-N dari barisan geometri bernilai A kali R pangkat N-1 Sehingga suku kedua ketika U2, Nnya 2 Maka pangkat dari R adalah 2 kurangi 1 sama dengan 1 1 tidak perlu ditulis Tulis saja menjadi R A sama dengan 4 Kemudian ini A sama dengan 4 R sama dengan setengah Kita dapatkan 4 plus 2 Sehingga nilainya adalah 6 Oke kita coba cek ulang Apakah benar seperti itu Oh maaf 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 Sepertinya ada kekeliruan di nilai A ya Ini Oke kita menjauh ulang A, A bukan ini Ini suku ketiga ya Oke ini suku ketiga U3 ya Oke U3 Sama dengan A R pangkat 2 Karena N bernilai 3 Maka N-1 2 Bernilai 2 A nya Biarkan saja R nya setengah Maka 2 Sama dengan 4 ya ini ya U3 bernilai 4 Sehingga A Seper 4 Sama dengan 4 A sama dengan Ini kali silang 4 Kali 4 Bernilai 16 Oke ini Ini ada Sedikit Perubahan Ini kita hapus terlebih dahulu Oke Sehingga A adalah 16 Plus AR nya itu 16 Kali Setengah ya Ini 16 Plus 8 Sama dengan 24 Oke Ini baru benar Ya Sepertinya benar Sudah Jadi Jumlah 2 suku pertama Barisan dari Geometri ini Bernilai 24 Seperti itu Baik kita lanjut Ke soal nomor 5 Diketahui Direct Geometri Tak hingga Mempunyai jumlah Sama dengan nilai Maksimum Fungsi ini Oh Ada nilai maksimum Dari suatu fungsi ya Maka ada Konsep Tambahan Yaitu konsep Turunan Kita bisa gunakan Itu nanti Untuk interval Nilai X nya itu Antara Min 1 Dan 2 Selisih Suku kedua Dan suku pertama Direct Geometri tersebut Adalah Min 2 F Turunan F Oh ya benar Ini menggunakan Turunan ya Yang ditanyakan adalah Rasio Direct Geometri Tersebut Oke Kita tuliskan Terlebih dahulu Persamaan Dari kalimat pertama Dimana Nilai maksimum Bernilai sama Dengan Direct Geometri Kita tentukan Kita tentukan terlebih dahulu Turunan dari fungsinya Ingat Turunan adalah Pengurangan pangkat ya Min 2 per 5 Kita biarkan Kemudian X Pangkat 3 Menjadi 3 X Pangkat 2 2 Didapat dari 3 kurangi 1 Kemudian 3 adalah Pangkat sebelum Dikurangi Ini juga sama Karena X aja Jadi menyisakan 2 Nilai maksimum Kita dapatkan Ketika Titik Stasioner Pada titik Stasioner Kita sama Dengan 0 Kondisi maksimum Ketika turunan Sama dengan 0 Sehingga Kita dapatkan Bersamaannya Sebenar Sepertinya Saya ada Keliruan penulisan Soal Ini Angkanya kok Sangat Jelek Ini Sebenarnya 3 Oke Ini 3 Ini baru Angkanya Bagus Karena Karena ketika 5 Ini akan Nilai ini Titik stasioner Ini akan Berbentuk Akar Berapa Gitu Pecahan Jadi Sepertinya Untuk UTBG Ini akan Menguras Waktu Sangat Banyak Jadi Benar Ini Ada perbaikan Ini 3 Oke Kita lanjut Ini kita bisa Tentukan nilai X Ini 1 Ya Min 2 Bagi min 2 1 Sehingga X itu Bernilai Plus Minus 1 Ketika X 1 Berapakah Nilai FX F1 Min 2 Per 3 1 Pangkat 3 Kemudian 2 1 Plus 2 Per 3 Ini Kita dapatkan Min 2 Per 3 Sehingga Kita bisa Kurangkan Dengan Ini Hasilnya 2 Kemudian Ketika X Bernilai Min 1 F Min 1 Sama Dengan Min 2 Per 3 Min 1 Pangkat 3 2 Kali Min 1 Ini 2 Per 3 Nilainya Adalah Ini Negatif Negatif 1 Karena Pangkatnya Ganjil Karena Ketemu Dengan Ini Menjadi Positif 2 Per 3 Plus Min 2 Ya Ini Plus 2 Per 3 Kita Sama Dengan Gan Penyebut Menjadi 3 Semua Bagian Ini 2 Kemudian Ini Min 6 Ini 2 Sehingga Kita Dapatkan Min 2 Per 3 Jadi Ini Lebih Besar Oke Kita Sudah Dapatkan Nilai Fungsi Ketika X Sama Dengan 1 Dan X Sama Dengan Min 1 Ini Adalah Titik Titik Stasioner Kemudian Karena Ini Ada Batas Kita Perhatikan Ini Min 1 Sudah Kita Cakup Kemudian 2 Ada 2 Ini 2 Adalah Menjadi Batas Dari Interval Dari Fungsi Ini Maka Kita Perlu Meninjaunya Berapa Sini Fungsi Ketika X Sama Dengan 2 Oke Kita Tinjau X Sama Dengan 2 Sehingga F 2 Kita Dapatkan Min 2 Per 3 2 Pangkat 3 2 Ini Min Ini 2 Plus 2 Per 3 Sehingga Kita Dapatkan Ini 8 Kali 2 Adalah Min 16 Per 3 Kita Ini 4 Kita Samakan Penyebut 4 4 Dengan Penyebut 3 Menjadi 12 Kemudian Ini Jadi 2 Per 3 Sehingga Kita Dapatkan Ketika F Sama Dengan 2 Adalah Min 2 Per 3 Jadi Sama Min 2 Per 3 Maka Ini Adalah Nilai Max Maximum Dari Fungsi Jadi Untuk X Sama Dengan 1 Kita Dapatkan F 1 Sama Dengan 2 Nilai Maximum Max Dari Fungsi Kemudian Dari Soal Ini Kita Ketahui Bahwa Deret Geometri Tahingga Itu Bernilai Sama Dengan Nilai Maksimum Maka Kita Bisa Tuliskan Deret Tahingga S Ini Tahingga Bernilai 2 Dimana Ini Berumus 1 Min R A Per 1 Min R Sama Dengan 2 Maka Kita Dapatkan Persamaan A Sama Dengan 2 Kali 1 Min R Seperti Ini Saja Kita Simpan Ini Menjadi Persamaan 1 Selanjutnya Kita Coba Tinjau Nilai Selisih Suku Kedua Dan Suku Pertama U2 Min U1 Bernilai Minus U2 Min U1 Bernilai Sama Dengan Minus 2 Turunan Ini Kita Ketahui Bahwa U2 Dari Geometri Ingat Saya tulis Kembali Un Dari Geometri Adalah A R N Min 1 Maka U2 Bernilai A Kali R Kemudian U1 Bernilai A Min 2 Turunan Dari F Itu Adalah Tadi Min 2 X Kwadrat Plus 2 Sehingga Disini F Ketika Turunan X Bernilai 0 Jadi Min 2 0 Kwadrat Plus 2 Sehingga Bernilai 2 Maka Ini adalah Min 4 Saya Buat Ini menjadi A R Min 1 Kemudian A Kita Ketahui Bahwa Bernilai 2 Kali 1 Min R Ini Ya Sebelumnya Ini bisa kita Sedaranakan Saya Saya Coba Keluarkan Negatif Dari 1 Min R Menjadi R Min 1 R Min 1 Seperti Ini Min 2 Karena Min 4 Bagi 2 Min 2 Ini ada Minus Minus Sehingga Kita Bisa Positifkan Bentuknya Kemudian Ini Saya Tuliskan Menjadi Kwadrat Sehingga R Kita Dapatkan Bernilai Plus Minus Akar 2 Ini 1 Bisa Kita Binar Ruaskan Jadi 1 Ini R Bernilai 1 Plus Minus Akar 2 Oke Kebetulan Yang ditanyakan Hanya Rasio Sehingga Kita Sudah Dapatkan Nilai Rasionya Jadi Ada 2 Rasio Bisa Bernilai 1 Plus Akar 2 Kemudian Rasio Kedua 1 Minus Akar 2 Oke Kita Lanjut ke Soal Nomor 6 Satu Barisan Geometri Semua Sukunya Positif Jika Ini Ada Kondisi Persamaan Ini Oke Yang ditanyakan Ini Oke Kita Bisa Berangkat Dari Konsep Ini Suku Barisan Geometri Ar N Minus 1 Kita Berangkat Dari Konsep Ini Kita Masukkan Nilain Nilainya Ke Persamaan Ini U 1 Plus U 2 Per U 3 Plus U 4 Sama Dengan 1 Per 9 U 1 Bernilai A Kemudian U 2 Bernilai AR Saya Rasa Kalian Bisa Memahami Ini Ketika Kalian Sudah Mengikuti Pembahasan Soal Soal Sebelumnya Ini AR Pangkat 2 Kemudian AR Pangkat 3 Sama Dengan 1 Per 9 Ada Bentuk Yang Sama Kita Bisa Sederhanakan Bentuknya Kita Keluarkan Ini A 1 Plus R Kemudian Ini AR Kuadrat Ini Menjadi 1 Plus R Juga 1 Per 9 Ini Bisa Kita Sederhanakan Sehingga Menghasilkan 1 Per R Kuadrat 1 Per 9 Sehingga R Kuadrat Sama Dengan 9 R Sama Dengan Plus Minus 3 Ketika R Negatif Akan Menimbulkan Atau Menghasilkan Nilai Yang Negatif Juga Untuk Suku Sukunya Kemungkinan Negatif Kita Hindari R Sama Dengan Min 3 Sehingga Kita Ambil R Sama Dengan 3 Saja Kita Simpan Nilai R Kemudian Bentuk Ini Kita Coba U1 Plus U2 Plus U3 Plus U4 Per U2 Plus U3 U2 Plus U3 Oke Kita Tulis Lagi Ini A Ini AR U3 AR Pangkat 2 U4 AR Pangkat 3 U2 AR U3 U3 Pangkat 2 Kemudian A Kita Bisa Keluarkan Ini Menghasilkan A Plus R 1 Plus R Plus R Pangkat 2 Plus R Pangkat 3 Kemudian Ini A R Plus R Pangkat 2 Seperti Itu Kita Bisa Hilangkan Karena Nilai R Sudah Kita 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 Bisa Substitusi Disini Seperti Ini 3 Pangkat 3 Ini 3 Plus 3 Pangkat 2 Kemudian 1 Plus Langsung Jumlahkan Saja 3 Plus 9 Plus 27 Per 3 Plus 9 Ini Hasilkan Nilai 40 Ini 12 Kita Sederikan Bagi 4 Semuanya 10 Per 3 Jadi Nilai Ini Adalah 10 Per 3 Seperti Itu Baik Kita Lanjut Ke Soal Nomor 7 Jika Fungsi Ini Fx Bernilai Ini Sehingga Turunannya Ini Kemudian Integralnya Ini Dan F2 Berturut-turut Membentuk Suatu Barisan Aritematika Maka Nilai A per B Adalah Oke Kita Perlu Konsep Turunan Lagi Kemudian Konsep Integral Dan Konsep Barisan Aritematika Ada 3 Konsep Dasar Yang Perlu Kita Kuasai Disini Untuk Mengerjakan Soal Ini Oke Kita Tulis Terlebih Dahulu Turunannya Ini 2 Ax Pangkatnya Menjadi 1 Karena 2 Kurangi 1 Pangkat sebelum Kurangi Menjadi Pengali Di depan Kemudian Bx X Menjadi Hilang Tinggal B Saja Ketika Turunan F Ketika X Sama Dengan 0 Itu Bernilai 2A Kali 0 Plus B Sama Dengan B Saja Oke Kita Siman Nilainya Ini bagian Pertama Kemudian Integral 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 Sampai 2 F X D X Integral 0 Sampai 2 Ini Ax Kwadrat Plus B X D X D X Oke Integral Merupakan Kebalikan Dari Turunan Atau Bisa Disebut Antiturunan Maka Pangkatnya Dijumlah Jadi Pangkat 3 Kemudian Pangkat Setelah Dijumlah Dijadikan Pembagi Ini Juga Sama Pangkatnya Menjadi 2 Kemudian Pembaginya 2 Batasnya 0 Sampai 2 Maka Kita Bisa Ini Masukkan Nilai Batasnya 2 Pangkat 3 0 Pangkat 3 Plus B 2 Pangkat 2 0 Pangkat 2 Per 2 Ini 0 Kita Abaikan Saja Sehingga Menghasilkan 8 Per 3 A Plus 4 2 Sama 2 B Oke Ini A Kita Dapatkan Nilainya 8 Per 3 A Plus 2 B Untuk Suku Kedua Ini Suku Pertama Ini Suku Kedua Saya Tulis Saja U 1 Ini U 2 Oke Kita Lanjut Untuk Suku Ketiga F 2 Maka Kita Langsung Substitusi Saja Nilai X Menjadi 2 Dengan 2 4 4 A Kemudian Ini 2 B Jadi Kita Dapatkan Suku Ketiga Kita Susun U 1 U 2 U 3 Barisan Aritematika Ini U Satunya Adalah B Kemudian Ini 8 Per 3 A Plus 2 B Kemudian U 3 Adalah 4 A Plus 2 B Ingat Bahwa Barisan Aritematika Ini Memiliki Konsep Beda Beda Sama Dengan Beda U 2 Saya Ambil U 2 Kurangi U 1 Kemudian U 3 Min U 2 U 2 Adalah 8 3 Per 8 A 8 A Per 3 Min U Ini Ini Ada 2 B Kurangi B U 1 B Kemudian U 3 4 A 4 A Plus 2 B Kurangi U 2 Ini Agak Panjang 2 Per 3 A Plus 2 B Oke Agak Mempet Kita ke lembar Selanjutnya Saja Kita tulis Ulang Coba U 2 Tadi 8 Per 3 A Plus 2 B Dikurangi B B Ini Suku Pertama Kemudian Suku Ketiga Adalah 4 A Plus 2 B Kurangi Suku Ketiga Ini Ini Hilang Kemudian Ini Menjadi B Ini 8 Per 3 A Plus B Sama Dengan 4 A Min 8 Per 3 A Ini Bisa Kita Gabungkan Menjadi 16 16 Per 3 Oke Kemudian Min 4 A Kemudian Min B Ini Kita Sama Dengan Menyebutnya Ini Menjadi 16 A Ini Menjadi 12 A Ini Min B Sehingga Menghasilkan 4 Per 3 A Sama Dengan Min B Sehingga Oke Yang ditanyakan Tadi A Per B Kita Kumpulkan A Per B Kita Pindah Ruaskan Sehingga Menjadi Min 3 Per 4 Ini Pindah Ke sana 4 Pindah Ke bawah Sehingga Nilai A Per B Adalah Min 3 Per 4 Seperti Itu Baik Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Nomor 8 6 Bilangan Asli Membentuk Barisan Geometri Jika Jumlah 2 Suku Pertamanya Adalah 6 4 8 Dan Jumlah 2 Suku Terakhir Adalah 8 Maka Jumlah 2 Suku Sisanya Adalah Kita Gunakan Konsep Suku Lagi Untuk Barisan Geometri Kita Gunakan Ini Sehingga Kita Susun Persamanya 2 Suku Pertama U1 U2 Berlilai 6 4 8 U1 Adalah A Kemudian U2 Adalah AR Kita Dapatkan Persamaan 1 Kemudian Untuk Kalimat Kedua Suku Jumlah Dua Suku Terakhir Adalah 8 Berarti U5 U5 Plus U6 Sama Dengan 8 AR Pangkat 4 Plus AR Pangkat 5 Sama Dengan 8 Oke Kita Keluarkan R Pangkat 3 Coba Sehingga R Pangkat 4 Saja Ini AR Oke Ini Difaktorkannya Menjadi Seperti ini R Pangkat 4 Kali A Menjadi AR Pangkat 4 R Pangkat 4 Kali AR Menjadi AR Pangkat 5 Nilai Ini Adalah Ini 648 Kali R Pangkat 4 Sama Dengan 8 Sehingga R Pangkat 4 Sama Dengan 8 Per 648 R Pangkat 4 Kita Sederhanakan Bentuknya Menjadi 1 Per 81 R Pangkat R Pangkat 4 Menjadi 1 Per Ini Saya Ubah Menjadi Bentuk Eksponential Seperti Ini Sehingga R Kita Dapatkan Menjadi 1 Per 3 Oke Selanjutnya Dari Kita Masukkan Ke Bentuk Jumlah 2 Suku Sisanya U 3 Dan U 4 Sisanya Oke Ini Adalah AR Pangkat 2 Kemudian Ini Adalah AR Pangkat 3 Kita Keluarkan Nilai R Kwadrat Ini AR R Kwadrat Dikalian A Menjadi AR Kwadrat Kemudian R Kwadrat Kalikan AR Menjadi AR Pangkat 3 Sehingga Bentuk Ini Menjadi Benar R Pangkat 2 Adalah 1 Per 3 Pangkat 2 Bagian Ini Bernilai 6 48 Seperti Persamaan 1 Sehingga Kita Dapatkan 6 48 Per 99 Dapatkan Dari 3 Pangkat 2 Oke Nilainya Menjadi 70 2 Sehingga Jumlah 2 Suku Sisanya Adalah 72 Seperti Itu Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Nomor 9 Bilangan Log Apangkat 3B Kemudian Log Ini Log Ini Ada 3 Bentuk Logaritma Merupakan 3 Suku Pertama Barisan Aritmatika Oke Berarti Ada Konsep Beda Kita Nanti Gunakan Itu Jika Suku Ke 9 Barisan Tersebut Adalah Log B Pangkat P Maka Nilai P Adalah Baik Kita Bisa Berangkat Dari Konsep Beda Beda Sama Dengan Beda Suku Ketiga Kurangi Suku Kedua Sama Dengan Suku Kedua Kurangi Suku Ke Satu Suku Ketiga Adalah Log A Pangkat 5 B Pangkat 7 Suku Kedua Log A Pangkat 2 B Pangkat 6 Suku Kedua Kita Tulis Lagi Suku Pertama Log A Pangkat 3 B Kita Gunakan Sifat Logaritma Dimana Pengurangan Bentuk Log Akan Menjadi Dengan Basis Yang Sama Tentunya Saya Tuliskan Saja Disini A Log B Min A Log C Sama Dengan A Log B Per C Sifat Ini Kita Gunakan Untuk Membuat Ini Lebih Sederhana Sehingga Bentuknya A Pangkat 5 B Pangkat 7 Per A Pangkat 2 B Pangkat 6 Bagian Ini Juga Sama A Pangkat 2 B Pangkat 6 Per A Pangkat 3 B Selanjutnya Kita Bisa Sederhanakan Bentuk Ini Log Kita Hilangkan Juga A Pangkat 5 Per A Pangkat 2 Menjadi A Pangkat 3 B Pangkat 7 B Pangkat 6 Menjadi B Saja Karena Dikurangi Pangkatnya Kemudian Bagian Ini Karena Bagian Bawah Lebih Besar Maka A Dibawah Saja Pangkat 3 Menyisahkan Pangkat 1 3 Kurangi 2 Kemudian Bagian Ini B Pangkat 6 Dibagi Dengan B Menghasilkan B Pangkat 5 Selanjutnya Kita Bisa Sederhanakan Dengan Melihat Ruas Kanan Dan Ruas Kiri Kita Kumpulkan B Di Ruas Kanan Ini Menjadi Pembagi Yang Ini Kemudian Ini Menjadi Pengali A Menjadi Pengali Dari A Pangkat 3 Kita Dapatkan A Pangkat 4 Sama Dengan B Pangkat 4 Sehingga A Sama Dengan B Oke Kita Peroleh Persamaan Ini Selanjutnya Kita Tentukan Suku Pertama U Sama Dengan Log A Pangkat 3 B Kita Ubah Menjadi Bentuk B Dimana Log Karena Ini Bentuknya Log B Kita Coba Ubah Menjadi Bentuk B Semua A Menjadi B Karena Disini A Bernilai Sama Dengan B Sehingga U 1 Bernilai Log B Pangkat 4 Ini U 1 Kemudian U 2 Kita Dapatkan U 2 Sama Dengan Log A Pangkat 2 B Pangkat 6 Sehingga Log B Pangkat 2 B Pangkat 6 Jadi Log B Pangkat 2 Tambah 6 Jadi Log B Pangkat 8 8 Dari Dari Ini Kita Bisa Dapatkan Beda Bedanya Kita Coba Tuliskan Dalam Bentuk Seperti Ini Sajanya Karena Disini Sudah Ada B Yang B B B U 2 Kurangi U 1 Log B Pangkat 8 Kurangi Log B Pangkat 4 Jadi Log B Pangkat 8 Per B Pangkat 4 Sehingga Log B Pangkat 4 Hasilnya Jadi Beda Dari Barisan Aritematika Ini Log B Pangkat 4 Suku Pertama U 1 Sudah Kita Ketuhi Kemudian Suku Kemudian Bedanya Sudah Kita Ketuhi Maka Kita Bisa Tentukan Suku Kesembilan Jadi U 9 Bernirai Log B Pangkat P U 9 Kita Dapatkan U 1 Plus N Min 1 Atau 9 Min 1 Kali Beda Ini Kita Dapatkan Dari Konsep Suku Ke N Dari Barisan Aritematika UN Sama Dengan A Plus N Min 1 Kali B Ini Sehingga Log B Pangkat P U 1 Tadi Kita Dapatkan Log B Pangkat 4 Dan Beda Juga Sama Log B Pangkat 4 Ini Log B Pangkat 4 Ini Menjadi 8 Log B Pangkat 4 Juga Bedanya Sama Dengan Log B Pangkat P 8 Kita Bisa Masukkan Ke Sini Dengan Konsep Log Ini A B Menjadi Log B Pangkat A Seperti ini Sifat 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 Log Log Untuk Perpangkat Kita Bisa Tuliskan Menjadi Log B Pangkat 4 Dipangkatkan 8 Sehingga Kita Dapatkan Log B Pangkat 4 Plus Log Karena Pangkat Dipangkatkan Menjadi Perkalian B Pangkat 32 Log B Pangkat P Ini Penjumlahan Maka Kita Ubah Menjadi Perkalian Di Dalam Log Oke Ini Sehingga Ruas Kanan B Pangkat P Kita Dapatkan Ini Log Kita Hilangkan B Pangkat P B Pangkat 4 Tambah 32 Sama Dengan B Pangkat P Sehingga P Sama Dengan 32 Plus 4 P Sama Dengan 30 6 Kita Dapatkan Nilai P Sebesar 36 Seperti Itu Kita Lanjut Ke Soal Nomor 10 Misalkan UK Dan SK Berturut-turut Menyatakan Suku K Dan Jumlah K Suku Pertama Suatu Barisan Aritematika Aritematika Lagi Jika Jumlah Ini Bernilai 20 Maka S 19 Bernilai Berapa Oke Kita Berangkat Dari Konsep Dasar UN Sama Dengan A Plus N Min 1 B Untuk Barisan Aritematika Kita Bisa Uraikan Bentuk Ini Menjadi Bentuk Dalam A Dan B U2 Min U4 Plus U6 U8 Plus U10 Min U12 Plus U14 Min U16 Plus U18 Sama Dengan 20 U2 Adalah A Plus B U4 Adalah A Plus 3 B Plus U6 Adalah A Plus 5 B Kemudian U10 Adalah A Plus 9 B U12 Adalah A Plus 11 B Kemudian U14 Adalah A Plus 13 B Kemudian U16 Adalah A Plus 15 B Dan U18 Adalah A Plus 17 B Sama Dengan 20 Kita Bisa Eliminasi Bentuk Bentuk A Seperti Ini Ini Pengurang Jumlah A Sebentar Ini Harusnya Ada Yang Kurang Disini Oke Ini Ada U8 Yang Belum Ditulis Disini Oke Disini Saya Coba Tulis Di bawahnya Saja A Plus 7 B Oke Ini Dikurang Juga Ini Hilang Ini Hilang Berarti Misalkan A Saja Kemudian B Kurangi 3B Menjadi Min 2B Tambah 5B Menjadi 3B Lagi Oke Kemudian Ini Dijumlahkan Dengan Ini 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 Hasilnya Adalah 9B Kita Dapatkan Persamaan Ini Kita Simpan Selanjutnya Kita Tentukan S19 Dengan Kondisi Ini S19 S19 Dengan Sebelumnya Saya tuliskan terlebih dahulu Konsepnya N per 2 2A Plus N Min 1 B Ini 19 Maka N nya kita Udah menjadi 19 Kita Coba Urai Bentuk Ini Agar Menjadi Bentuk A Plus 9B Ini Adalah 18B Jadi Ini Adalah Kelipatan 2 Dari Ini 2 Kali A Plus 9B Ini Kita Bisa Hilangkan Sehingga Menghasilkan 19 Kali A Plus 9B 19 Kali A Plus 9B Adalah 20 Maka Hasilnya Adalah 380 Jadi S19 Untuk pertanyaan soal ini Bernilai 380 Seperti itu Kita lanjut ke soal Nomor 11 Akan dikonstruksi Barisan aritematika Dengan beda B Yang semua Sukunya Positif Dan terdiri Dari N Suku Serta Suku ke N Dikurangi Suku pertama Adalah 30 Jika N Sama dengan B Plus 2 Maka selisih Suku ke 6 Dengan Suku ke 4 Adalah Jadi kita Ketahui bahwa Ada N Kemudian Kita Ketahui juga Bahwa Ada beda Aritematika Ya Aritematika Ada konsep Suku U ke N Suku ke N Maksudnya Dimana UN sama dengan A Plus N Min 1 B Kita siman Konsep dasar ini Kemudian Ada Nilai Semua Suku Positifnya Terdiri Dari N Suku Oke Serta Suku ke N Dikurangi UN Suku ke N Dikurangi Suku pertama Suku pertama Saya misalkan Dengan A Bernilai 30 UN Kita Menjadi A Plus N Kurang 1B Min A Sama dengan 30 Sehingga N Min 1 B Sama dengan 30 Kita Buat Ini Menjadi Persamaan Pertama Selanjutnya Nilai N Kita Substitusi Menjadi B Plus 2 Masukkan Kesini B Plus 2 Min 1 Kali B Sama dengan 30 Sehingga B Plus 1 Kali B Sama Dengan 30 Dimana B Kuadrat Plus B Sama Dengan 30 Kita Pindah Ruas 30 Ke Ruas Kiri Kita Faktorkan Jadi B Plus 6 Kali Dengan B Min 5 Sama dengan 0 Sehingga Nilai B Kita Dapatkan Min 6 Dan B Sama dengan 5 Karena Sukunya Positif Tidak Mungkin Bedanya Bernilai Negatif Karena Akan Berkurang Menerus Sehingga Menghasilkan Suku Ke N Pada Kondisi Tertentu Bernilai Negatif Maka Kita Ambil Kondisi Dimana Beda Bernilai 5 Selanjutnya Kita Tentukan Pengurangan Atau Selisih Dari Suku Ke 6 Dan Suku Ke 4 O 6 Dikurangi O 4 O 6 Adalah A Plus 5 B Dengan Konsep Suku Ke N Dari Barisan Aritematika Kemudian Suku Ke 4 Adalah A Plus 3 B A Habis Kemudian 5 B Kurang 3 B Adalah 5 Sehingga Selisihnya Kita Dapatkan Bernilai 10 Seperti Itu Kita Lanjut Ke Soal Nomor 12 Diketahui Suatu Barisan Geometri Yang Terdiri Atas 4 Suku Dengan Rasio Setengah Dan Suatu Barisan Aritematika Yang Terdiri Atas 3 Suku Dengan B Jumlah Suku Barisan Geometri Tersebut Dan Jumlah Suku Barisan Aritematika Tersebut Masing-masing Bernilai 1 Suku Ketiga Barisan Aritematika Maka Nilai B Berarti Ada 2 Barisan Yang Perlu Kita Jabarkan Disini Dimana Kita Fokus Ke Kalimat Pertama Geometri Terdiri Atas 4 Suku Dengan Rasio Setengah R Setengah Kita Simpan Dan Suatu Barisan Aritematika Terdiri Atas 3 Suku Dengan B Bedanya Belum Diketahui Kita Misalkan Suku Baris Suku Geometrinya Adalah A Kemudian Setengah A Kemudian 1 per 4 A Dan 1 per 8 A Karena Rasionya Adalah Setengah A Suku Kedua Adalah A Kali R Kemudian Suku Tiga Adalah A Kali R Kedua Ini ya Konsep Dari Suku N Ini Kita Dapatkan Dari Ini Suku N Barisan Geometri Kemudian Barisan Aritematika Dengan Suku Ketiga Sama Dengan Suku Pertama Suku Ketiga Aritematika Aritematika Kita Tuliskan UN Adalah A Plus N Min 1 B Oke Kita Simat Saja Terlebih Dahulu Kita Susun Barisan Aritematikanya Karena Suku Ketiganya Adalah A Sama Dengan Ini Barisan Geometri Maka Suku Ketiga Ini O Tiga Seperti Saya Tuliskan Seperti Ini Saja Tidak Dalam Bentuk Persamaan Kemudian Ini Adalah A Min B Kemudian Ini Adalah A Min 2 B Karena Ini Berkurang Sebesar B Kalau Ke Kanan Adalah Bertambah Sebesar B Kemudian Kalau Kekiri Berkurang Sebesar B Ini Adalah Barisan Aritematikanya Kemudian Kita Tentukan Nilai A Dari Persamaan Jumlah Kempat Sukunya Adalah Satu Dari Kalimat Ini Jumlah Semua Suku Barisan Geometri Tersebut Dan Jumlah Suku Barisan Aritematika Tersebut Bernilai Satu Jadi Bisa Kita Tinjau Ini A Plus Setengah A Plus Seper 4 A Plus Seper 8 A Sama Dengan Satu Kita Jumlahkan Kita Samakan Menyebut 8 Semua Ini Menjadi 8 Ini Menjadi 4 Ini Menjadi 2 Ini Tetap 1 A Sama Dengan 1 8 Plus 4 12 Tambah 14 Kemudian 15 Sehingga A 15 Per 8 Sama 1 Kita Dapatkan Nilai A Sebesar 8 Per 15 Kita Simpan Selanjutnya Kita Tentukan Nilai Bedanya Di Barisan Ini Jumlah Ketiga Sukunya Adalah A Ini Saya Jumlahkan Dari Kanan A Plus A Min B Plus A Min 2 B Sama Dengan 1 Kita Dapatkan 3A Kemudian Min 3B Sama Dengan 1 3 Kita 3B Kita Keluarkan Karena Kita Cari B 3B Ke Kanan Menjadi Positif 1 Kekiri Menjadi 3A Min 1 Kemudian A Kita Bisa Substitusi Dengan 8 Per 15 1 Kemudian 3B Ini Kita Menjadikan 8 Per 5 Ini Samakan Penyebut Menjadi 5 Per 5 Sehingga 3B Sama Dengan 3 Per 5 B Sama Dengan 1 Per 5 Ini Kita Coret B Sama Dengan 1 Per 5 Jadi Nilai B Untuk Soal Ini Bernilai 1 Per 5 Seperti Itu Baik Sekian Dari Saya Untuk Pembahasan Soal UTBK SBMPTN Matematika Untuk Materi Barisan Aritematika Dan Geometri Sekian Semoga Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Bekal Kalian Atau Referensi Kalian Dalam Menghadapi UTBK Salam Dari Saya Untuk Kawanku Terima Kasih